Intro Dikisahkan tentang seorang pemuda yang gagah dan baik hatinya. Namanya adalah Amat Mude. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah hutan yang jauh sekali dari tempat para penduduk lainnya. Para penduduk dari sebuah kerajaan tua di negeri Alas yang sekarang dikenal dengan nama Nangro Aceh Darussalam. Amat Mude adalah seorang pemuda yang juga cerdas. Dia selalu rajin dan giat bekerja untuk menghidupi ibunya dan dirinya. Meski mereka tinggal di hutan dan hidup sederhana, namun mereka hidup serba berkecukupan. Kalian tahu tidak, dulunya ayah dari Amat Mude adalah seorang raja. Raja yang arif dan bijaksana. Dan sangat disenangi oleh rakyat di kerajaan tua itu, di negeri Alas. Namun sang raja kemudian meninggal dunia ketika puaris tahtanya yaitu Amat Mude sangat kecil, masih anak-anak. Kerajaan kemudian dipimpin oleh Pak Cik atau Paman Amat Mude sebagai raja sementara disebut Raja Muda. Raja Muda seharusnya memerintah hanya sementara sampai Amat Mude menjadi dewasa dan sudah pantas dan cukup usia untuk memimpin kerajaan negeri Alas. Akan tetapi, ternyata Pak Cik dari Amat Mude menjadi serakah. Raja Bunda itu kemudian secara diam-diam mengusir Amat Mude dan ibunya jauh ke dalam hutan yang tidak berpenghuni. Tujuannya hanya satu, Raja Muda ingin berkuasa terus dan tidak mau keponakannya menjadi raja ketika dewasa nanti. Tanpa terasa, tahun berganti tahun dan kini Amat Mude sudah menjadi laki-laki dewasa. Amat Mude sangat pintar, pintar menangkap ikan di sungai. Di hutan, tempat dia dan ibunya tinggal, ada satu sungai besar dengan ikan yang sulit ditangkap. Tapi Amat Mude adalah pemuda yang tekun, rajin, dan giat. Dengan kecerdasannya, dia bisa dengan mudah menangkap ikan-ikan itu. Ikan itu biasanya menjadi santapan bagi Amat Mude dan ibunya. Akan tetapi, Amat Mude selalu menangkap ikan secukupnya. Asalkan sudah cukup untuk makan bagi dia dan ibunya. Meski terlihat masih banyak ikan yang bisa ditangkap, Amat Mude akan berhenti dan tidak menangkap lebih banyak lagi. Suatu hari, seperti biasa, Amat Mude sedang mencari ikan. Namun, ikan-ikan di sungai tempat biasa dia mencari, tak kunjung didapatkannya. Amat Mude terus saja mencari. Dia kemudian berpindah, berjalan menyusuri sungai, hingga jauh berjalan. Tak terasa, Amat Mude sudah berjalan jauh sekali hingga ke hilir sungai. Dekat muara, dekat dengan laut. Tanpa diduga, Amat Mude kemudian menjumpai tiga makhluk besar yang hidup di muara sungai itu. Si lenggang raye, seekor ikan yang besar, raja buaya, dan seekor naga besar. Ketiga binatang itu adalah penjaga sungai dan laut di negeri alas. Amat Mude sangat terkejut dan takut ketika menghadapi ketiga binatang itu. Salah satunya berkata, Amat Mude tidak usah takut. Kami tahu siapa kamu, Amat Mude. Mereka ternyata sering melihat Amat Mude bagaimana ketika dia menangkap ikan di sungai. Ketika Amat Mude hanya menangkap ikan secukupnya dan tidak menangkap berlebihan. Mereka bertiga berkata, Kami akan membantumu, Amat Mude, kata ketiga makhluk itu. Mereka kemudian menawarkan, Berapapun ikan yang kamu butuhkan, akan kami carikan, kata salah satu dari ketiga makhluk itu. Amat Mude senang mendengar itu. Namun, Amat Mude tidak berubah. Dia hanya meminta sedikit saja secukupnya untuk dimakan oleh dia dan ibunya. Ketiga binatang itu senang mendengar jawaban Amat Mude. Wah, iya, 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 kamu memang anak yang baik hati, kata salah satunya. Ketiga binatang itu kemudian pergi dan kembali dengan cepat sekali membawa beberapa ikan sungai untuk Amat Mude. Setelah mengucapkan terima kasih, Amat Mude kemudian kembali pulang membawa ikan yang dia dapatkan dari ketiga teman barunya. Sambil berjalan membawa ikan-ikan itu, Amat Mude berpikir, Kenapa ikan ini berat sekali ya? Padahal jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenapa berat sekali? Sesampainya di rumah, Amat Mude menyerahkan ikan yang dia dapat kepada ibunya. Dan menceritakan pengalamannya. Ibunya sedikit khawatir. Namun, ibunya percaya bahwa Amat Mude bisa menjaga diri. Ibu Amat Mude tak lama kemudian sudah berada di dapur untuk segera memasak ikan yang diberikan tadi. Makan tetapi... Amat Mude, ini apa? Ketika ibunya sedang membersihkan ikan-ikan itu, dari dalam perut ikan itu ditemukan emas murni yang berbentuk telur ikan banyak sekali. Keesokan harinya, butiran emas berbentuk telur ikan itu dibawa oleh Amat Mude ke pasar dan dijualnya. Wah, ternyata Amat Mude bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Cukup untuk membangun sebuah rumah. Bahkan berkat kecerdasan dari Amat Mude, sisa uangnya bisa dipergunakan untuk berdagang, untuk usaha. Sehingga Amat Mude tak lama menjadi saudagar yang amat kaya. Setelah menjadi orang kaya, Amat Mude kemudian menjadi senang membantu teman-temannya. Membantu penduduk-penduduk yang lain di negeri alas itu. Siapapun yang kesusahan, pasti akan dibantu oleh Amat Mude. Tak lama, hal itu membuatnya menjadi dikenal luas di seluruh pelosok negeri alas. Bahkan, berita itu sampai ke telinga Raja Muda. Raja Muda tentu tidak senang. Siapa itu? Siapa yang senang membantu para penduduk dan lebih dikenal daripada aku? Kata si Raja Muda. Dia tidak suka ada orang lain yang disukai oleh rakyatnya. Raja Muda pun kemudian memanggil Amat Mude. Raja Muda tidak mengenali Amat Mude yang merupakan keponakannya sendiri. Dulu kan dia masih kecil, waktu dibuang ke hutan bersama ibunya. Tapi sekarang, dia sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Bukan anak kecil lagi. Raja Muda kemudian membuat sebuah cerita bohong. Raja Muda berkata, Hei, Anak Muda. Sekarang istriku sedang sakit. Dia butuh dicarikan obat. Obat bagi istriku adalah kelapa gading dari sebuah pulau di tengah laut. Coba kamu carikan ya. Karena Amat Muda dikenal dengan bijaksana, dia sangat senang membantu. Kemudian Amat Muda segera menerima permintaan tersebut. Baiklah, saya akan membantu mencarikan obat untuk istri Raja Muda. Tapi kemudian Raja Muda memberikan syarat. Tapi tunggu dulu. Jika kamu gagal mendapatkan kelapa gading itu, maka kamu akan dihukum mati. Kata Raja itu. Tapi dengan tenang dan dengan ya wajah yang ramah karena memang Amat Muda ingin membantu, Amat Muda menerima permintaan Raja Muda dan dia segera berangkat menuju ke pulau di tengah laut itu. Dalam perjalanan, Amat Muda menyadari bahwa ini bukan tugas yang mudah. Tapi kemudian, dia teringat dengan tiga sahabat barunya itu. Si Lenggang Raya, seekor ikan yang besar, Raja Buaya, dan si Naga Besar. Setelah dia bisa ketemu dengan ketiga sahabatnya, kemudian Amat Muda menceritakan apa yang sedang terjadi. Dia hendak mencari kelapa gading di sebuah pulau yang katanya susah didatangi. Tapi Amat Muda mendengar jawaban baik dari ketiga sahabatnya itu. Tenang, kami akan membantumu, kata salah satu dari sahabatnya. Dan kemudian, Amat Muda dibawa oleh saksi sahabatnya itu, menyeberangi sungai, menuju ke tengah laut, dan membantunya mencari si kelapa gading. Akhirnya, setelah melewati ombak yang begitu besar, dan angin yang begitu kuatnya, yang mungkin tidak akan berhasil tanpa bantuan ketiga sahabatnya itu, akhirnya sampailah Amat Muda dan ketiga sahabatnya di pulau tersebut. Dan setelah mencari, dan mencari, dan mencari, dibantu oleh ketiga sahabatnya itu, dia menemukan si kelapa gading yang dicari itu. Tapi tiba-tiba, Amat Muda mendengarkan suara seorang perempuan. Siapapun laki-laki yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, dia akan menjadi suamiku, kata suara perempuan itu. Dan pada saat itu juga, adalah saat ketika Amat Muda memetik kelapa gadingnya. Tidak lama berselang, ketika kelapa gading itu selesai dipetik, tiba-tiba muncullah sesosok perempuan yang cantik sekali. Amat Muda agak terkejut, tapi dia juga senang. Siapakah gerangan engkau? Aku adalah Putri Niwer Gading, jawab perempuan itu. Dikisahkan kemudian, bahwa Putri Niwer Gading terdampar dan dia terperangkap di pulau itu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Karena letaknya di tengah laut, dikelilingi oleh ombak yang besar, dan jauh dijangkau dari sungai yang besar, dari negeri alas, tidak banyak orang yang tahu kalau Putri Niwer Gading itu terdampar di pulau itu. Tapi, kekuatan yang tidak terlihat itu juga memberitahu bahwa siapapun yang datang dan bisa memetik buah itu, yang pada saat itu tampaknya tidak mungkin, yang bisa memetik buah kelapa gading itu akan jadi suaminya dan dia akan terbebas dari kutukan. Tapi ternyata Amat Muda berhasil datang dan memetik buah kelapa gading itu. Dan kemudian Putri Niwer Gading diajak oleh si Amat Muda kembali ke pulau besar di negeri alas dan diperkenalkan kepada ibunya. Tapi karena dia ingat ada satu tugas yang diminta oleh Raja Muda, Amat Muda mengajak ibunya dan Putri Niwer Gading pergi ke istana kerajaan. Di sana, dia membawa dan menyerahkan kelapa gading itu. Diberikannya kepada Raja Muda. Alangkah terkejutnya Raja Muda ketika melihat Amat Muda membawa kelapa gading yang diketahui amat sulit dicari dan diambil. Bahkan pulaunya saja susah untuk didatangi. Bahkan tidak itu saja. Raja Muda juga terkejut luar biasa. Dia melihat ibu dari Amat Muda yang ikut menghadap dikenalinya. Aduh! Aduh! Maafkan! Ternyata kamu adalah putra dari Raja yang terdahulu. Raja Muda kemudian merasa sangat bersalah. Kemudian dia meminta maaf dan dia mengundurkan diri dari tahta dan dia menyerahkan kerajaan kepada pewaris sesungguhnya yaitu Amat Muda. Setelah mengetahui kisah sesungguhnya dari ibunya dan si Raja Muda, Amat Muda kemudian diangkat menjadi Raja di negeri kerajaan alas itu dan tentu saja menikahi putri Neor Gading. Dan itulah cerita berjudul Putra Mahkota Amat Muda dari Nanggro Aceh Darussalam. Saya, Kak Ayo.